Perlu Dekat Lulululululululululululululululul Nah, ini seperti piramidkah ya? ini adalah jalurnya, jadi kita melewati jalur batu, tapi saat ini kita melewati jalur batu yang memang sangat susah sekali ini, dan kita butuh perjuangan ekstra sekali. Oke, kita sudah sampai di curah batu, ini adalah batu kuno yang terbentuk oleh alam, ini ada plakat ya, ini adalah curah batu, kita jalurnya sudah lumayan ekstrim ini teman-teman, ini batunya sangat besar sekali, batu-batunya disini ya, seperti ini, kok ini dibentuk kan ya, kok ini biar ini unfinished atau tidak apa-apa ini ya, ini dipotong rapi ya, ini posisi petanya di ini, posisi curah ya namanya, curah ya, dari curah watu, batu curah, batu curah itu batu luweh gitu ya, istilahnya talang, batu curah ya, batu curah, nah ini adalah, nah ini biasanya kalau hujan itu air, kalau beres itu lihat sinairnya ya, kita nggak hati-hati, jadi seperti kota kuno yang hilang ya, seperti kota Atlantis yang hilang ya, coba cakra panorama, dari sini juga ada batu dorpal ya, atau batu andesit yang terbuat dari mahmah ya, macam mah mah lihat macam mah здесь ya ini, ya ya ini kan, louloulouloulou nah, ini seperti piramid kan ya, bentuk piramida yang batu menyusun, seperti ini ya Hai tumpukan batu mungkin kalau ambilnya dari sini mungkin cantik dulu ya Iya bisa jadi ya ini adalah pohon raksasa ya di atas ini juga ada pohon dengan akar seribu juga ya kita jumpai di bawah tadi buah pukang tepangan karena ya ini alamnya seperti ahleting di film Kingkong ya ada dinosaurus sehingga naiklah ini Kingkongnya ini dinosaurusnya jadi kalau lewat jalur ini kita bisa menemukan beberapa pengembangan yang sangat luar biasa itu tadi ya lulu dulu ini ini ya seperti di kamboja itu ya di Angkor Wat itu ya yang batu yang dilitirkan oleh akar raksasa ya supacakra panorama seperti ini ya jadi itu adalah batu itu raksasa ya sebesar rumah ya dan di cengtra muliaka raksasa seperti ini jadi pohonnya itu tumbuh di ini tumbuh di batunya nah seperti itu ya sobat cakra panorama bisa dilihat ya Nah itu adalah eh fenomena alam yang sangat luar biasa sekali fenomena alam yang eh seperti itu ini mikalitikum ya jadi batu mikalitikum batu yang sangat luar biasa batu yang banyak sekali tempat ini yang memang ini adalah jalur pendakian menuju sebuah seperti istana kerajaan di atas ya jadi pemukiman di atas hawan ya istan seperti itu ya kita akan ke puncak pekel ya sobat cakra panorama nah ini seperti ada rongga atau ruang ya batunya di atas tepik nah ini adalah batunya yang sangat luar biasa ya oke sobat cakra panorama jadi itu adalah merupakan batu raksasa apa batuan raksasa yang berada di atas sana yang eh batu yang sangat besar ya batu yang di apit yang di jengkram oleh akar raksasa jadi pohon-pohon itu tumbuh di atas ini ya di atas batu nah batunya disini sudah berlumut semua sudah berlumut sudah mungkin saking lamanya ya bahkan ini usianya sudah ribuan tahun bahkan ya jutaan tahun yang lalu terbentuk alam seperti ini nah ini berada di gunung penanggungan yang dimana gunung itu merupakan gunung suci atau gunung pawitra yang disucikan ya jadi memiliki 1000 canggih di tempat ini oke kita akan lanjut ya sobat cakra panorama kita akan naik ya kesana untuk melihat nah ini sangat sepi sepi dengan pendaki nah ini kita melihat bambu dan disini juga banyak bebatuan sangat besar sekali ini adalah tempat yang sakral yang memang harus kita lestarikan harus mengingat leluhur kita ya sobat cakra panorama ini adalah bambu yang sudah sebagian robo semua nah oke sobat cakra kita lanjut ke atas kita sudah sampai sini ya 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 ya